Hai, Selamat Hari Sabat Maria yang tidak sedar ke kereta dan membawanya ke kampung mereka dikini Anak Maria, Mark yang berumur 5 tahun juga bersama mereka Sampai di kampung Maria dikurung dalam sebuah bilik Ibu adalah seorang penyaga yang raya, perumahan keluarga di kampung mempunyai rumah besar yang bertingkat rumah tetamu yang mewah dan beberapa bangunan yang lain, pagar yang tinggi mengelilingi perumahan itu dan seorang penjaga sentiasa memperhatikan pintu pagar Ibunya mempunyai rancangan jahat Dia mengupas seorang bombo dari Nigeria untuk mengubah fikiran Maria tentang Yesus Saya tidak akan mengingkari Yesus sekalipun kamu akan membunuh saya kata Maria apabila melihat dukun itu Bombo itu tersenyum geram Saya mahu memberitahu kamu bahwa saya ada sesuatu yang lebih berkuasa dari Yesus kamu kata bombo itu Bombo itu mencampurkan sejenis serbuk ke dalam air dan memaksa Maria meminumnya Kemudian dia menyapukan sejenis minyak ke badan Maria Ibu membantu bombo itu dalam kerjanya Satu hari Ibu menggosokkan sejenis serbuk ke muka Maria Luka-luka timbul di kulit Maria dan keesokannya darah keluar di mana-mana Anak lelaki Maria Mark tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepada ibunya Apabila dia melihat muka ibunya yang luka dia menangis Tetapi dia ingat untuk berdoa setiap malam sebelum tidur dengan ibunya Dia meminta Haja adik Maria untuk berdoa bersamanya Haja setuju dengan memastikan ibunya tidak berhampiran Yesus tolong selamatkan ibu Bantu dia sembuh Doa Mark Tujuh bulan berlalu Maria semakin lemah sehingga dia hampir tidak dapat bergerak Daging badannya membusuk Haja bimbang dan menghubungi salah seorang dari teman Adventis Maria Maria akan mati Tolong doakannya kata Haja Teman Maria itu memintanya untuk bercakap dengan Maria Tetapi Haja menerangkan bahwa Maria terlalu lemah Dia mengambil gambar Maria menggunakan teleponnya Teman Maria menangis apabila melihat gambar itu Saya melihat ibu kamu mahu membunuhnya Saya akan meminta semua anggota gereja untuk mendoakan Maria kata teman Maria Anggota gereja di seluruh jini berdoa untuk Maria Setelah beberapa hari teman Maria tadi menghubungi Haja Saya tahu sulit bagi Maria untuk berjalan Tetapi bolehkah kamu membantunya untuk melarikan diri Saya akan mengirim uang katanya Haja berjanji untuk mencuba Haja melihat peluangnya di pagi hari Jumaat apabila ibunya pergi menjalankan perniagaan Si bomo pula meninggalkan rumah karena tugas lain Haja meminta penjaga pintu itu keluar membeli barang Haja membuka pintu pagar perumahan dan menahan kereta yang lalu serta membayar tambang kereta yang membawa Maria dan Mark ke ibu pejabat gereja Seven Day Adventist di Kunakui Semasa Maria dan anaknya Mark dalam perjalanan kekecohan kecil berlaku di ibu pejabat gereja Menjaga gereja melihat seekor ular warna hijau kuning dan coklat di pokok mangga di depan pintu pagar dan meminta bantuan Tetapi apabila kawannya tiba ular itu tidak kelihatan dimana-mana Keesokan paginya pada hari sabat ketua gereja mengurapi Maria di gereja dan mendoakannya Sewaktu mereka berdoa Maria jatuh ke lantai tidak sedarkan diri Apabila dia sedar Maria kebingungan dan seluruh tubuhnya rasa sakit Michael setia usaha eksekutif dan pendahari gereja Adventist di sini membawa Maria kembali ke belik tetamu untuk berehat Sewaktu Maria tidur ular tadi meluncur di jendela Maria dan masuk ke dalam sebuah lubang ke dalam bilik Seorang anggota gereja melihat ular berukuran satu meter itu dan memanggil meminta bantuan Sekumpulan orang berkumpul di hadapan jendela Maria mencoba untuk mengeluarkan ular itu dari lubang Seorang lelaki membuat sebuah obor dan membakarnya Apabila dia menusukan obor itu di dalam lubang ular itu melonjak keluar dan jatuh mengelupur di tanah Mitchell melompat ke arah ular itu dan menghancurkan kepala ular tadi Beberapa jam kemudian telepon Maria berdering panggilan dari nomor yang tidak dikenali Maria merasa takut menjawabnya namun orang itu terus menerus menelpon kalau orang itu kalau orang itu tetap menelpon itu mungkin sangat penting kamu jawab saja kata seorang kawannya pemanggil itu ialah adiknya Haja saya cuma ingin memberitahu kamu bahwa kamu ada masa untuk sembuh saya tahu kamu akan sembuh kata Haja kenapa kamu berkata begitu tanya Maria coba dengar lekat kamu mendengar bunyi ambulans kata Haja ambulans apa yang terjadi adakah sesuatu yang terjadi kepada ibu Maria bertanya tidak bukan ibu tetapi bomoh dari negaria dia jatuh dari tingkat dua rumah kita kepalanya terhempas dan mati ketika itu juga tengkoraknya hancur kata Haja meluka-luka Maria mulai hilang tetapi ibunya masih mau membunuh dia jadi Maria dan Mark tetap bersembunyi Maria melepaskan semuanya untuk Tuhan dia melepaskan rumahnya yang mewah pekerjaannya yang berjaya dua buah kereta dan kehidupannya yang selesa tetapi kasihnya pada Yesus adalah teguh dia berdoa agar dia boleh menjadi misioneri kepada orang-orangnya saya bermimpi saya melihat bangsa saya menjadi Kristian dan saya mahu mengabarkan kepada mereka tentang Yesus dan saya tidak boleh menyimpan kebenaran ini sendiri kata Maria gereja Seventy Adventist menghadapi banyak cabaran untuk mengabarkan Injil di Gini dan negara-negara lain di Divisi Afrika Barat Tengah bantu mereka dengan pemberian persembahan Sabat ke-13 hari ini sebahagian dari wang itu akan digunakan untuk membangunkan Akademi Kobaya sekolah di Konakri Gini dan juga membina sekolah Liberia dan pusat perubatan di Nigeria marilah kita mengingat dalam doa kita Maria Mark dan pekerjaan Adventist di Divisi Afrika Barat Tengah nama-nama dalam cerita Maria bukanlah nama sebenar dengan tujuan untuk mereka dilindungi sekian saja cerita misi yang kita pada sabat ini Shalom dan Tuhan memberkati Hai Happy Shabbat Happy Shabbat semua Terima kasih semua Terima kasih semua Terima kasih semua Terima kasih semua